sak mie itu kan banyak variannya ya teman olengku semua nah aku ini mau bikin mie tanpa kecap manis ya teman olengku semua yaitu aku bikin mie jawa yang gak pake kecap ya dan rasanya tuh enak sekali ya teman olengku semua apalagi pake lalap cabai rawit dan untuk tau cara buatnya tonton video saya sampai selesai assalamualaikum teman olengku jumpa lagi dengan channel saya cnir apa kabar teman olengku semoga selalu sehat ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia ya teman olengku semua ini saya lagi mau bikin mie ya teman olengku semua nah ini ada bawang merah buat bumbunya juga ini ada bawang putih juga ini ada bakso yang sudah saya rebus dan ini ada wartel yang sudah saya kupas dan saya cuci kemudian ini daun bawang juga ini ada daun seletri dan ada kol ya dan ini ada lada juga garam juga udang ya teman olengku semua langkah pertama akan saya rebus minyak minyak saya rebus dulu ya teman olengku semua lalu saya tiriskan ya dan kemudian saya menyiapkan bumbunya yaitu bawang putih akan saya haluskan bersama garam ini bawang putihnya ini bawang putihnya semua saya haluskan ya teman olengku semua kemudian saya kasih lada ya ini lada bubuk saya punyanya ya teman olengku semua nah kalau enaknya itu sebenarnya pakai bubuk pakai lada yang butiran ya teman olengku itu lebih pedisnya itu kuat gitu ya teman olengku semua selanjutnya akan saya goreng udangnya semua bumbu dan bahan-bahan sudah saya cuci bersih ya teman olengku semua dan saya juga sudah cuci bersih ya sudah saya cuci tangan juga ya teman olengku semua dan ini bawang merahnya saya iris-iris ya sambil menunggu pudangnya matang saya iris-iris bawang merahnya kemudian kemudian bortelnya saya iris-iris ya saya memakai sayuran bortel juga kol ya teman olengku semua boleh pakai daun sawi hijau ya kalau ada ya teman olengku sayurnya disesuaikan dengan selera ya teman olengku semua ini kolnya juga saya iris-iris dan ini daun sawang juga saya iris-iris dan ini seletri saya iris-iris dan seletri ya teman olengku semua kemudian udangnya akan saya angkat saya sudah matang ya lalu saya goreng bawang merahnya saya goreng ya teman olengku semua sambil nungku bawang gorengnya matang saya iris-iris bawang gorengnya bawang gorengnya sudah mulai kecoklatan akan saya angkat ya teman olengku semua kemudian bumbu yang sudah saya haluskan tadi saya tomes juga ya teman olengku semua kita tomes sampai kaunya harum dan wangi ya saya masukkan wortelnya kita aduk-aduk bersama bumbunya ya teman olengku semua kasih gula pasir ya teman olengku semua kolnya kita masukkan ya lalu kita aduk-aduk lagi bersama wortel dan bumbunya kita masukkan bakso nya dan kemudian ini mie yang sudah saya rebus dan saya tiriskan tadi akan saya kasih minyak sedikit ya supaya tidak menggrumpal ya teman olengku semua ini saya kasih minyak sedikit minyak yang bersih ya teman olengku semua minyak goreng yang bersih lalu kita aduk-aduk ya supaya tidak menggrumpal nah ini sudah agak misah-misah ya teman olengku semua kemudian minyak saya masukkan lalu kita aduk-aduk bersama bumbu dan sayur-sayurannya kita aduk-aduk supaya tersampur rata ya teman olengku semua lalu kasih roiko ataupun penyedap rasa ataupun kaldu jamur ya teman olengku semua kita aduk-aduk lagi kalau punya penyedap pakai penyedap kalau tidak punya tidak punya penyedap boleh pakai roiko dan bila tidak punya roiko boleh pakai kaldu jamur ya teman olengku semua salah satu ya teman olengku semua dan bawangnya saya masukkan udangnya saya masukkan ini cara buatnya simple ya teman olengku semua dan mudah sekali ya ini sudah cantik sekali ya teman olengku semua ada udangnya juga ada bakso-nya juga ada daun ada bawang gorengnya yang saya tabur-tabur di atas ya teman olengku dan rasanya disesuaikan ya teman olengku asinnya garamnya sudah pas apa belum ya teman olengku disesuaikan ya nah kemudian saya kasih daun letri ya teman olengku tambah cantik sekali ya teman olengku semua nah kemudian saya kasih cabai rawit ya buat lalap ya teman olengku semua nah sudah matang mie jawa tanpa kecapnya ya teman olengku semua mudah bukan cara buatnya teman olengku semua ya hangat-hangat dimakan dengan cabai rawit mantap ya teman olengku semua selamat mencoba ya teman olengku di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih salamualaikum salamualaikum salamualaikum